Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Asia Arsitek Selain sebagai salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki Sebuah rumah juga menjadi lembang status sosial setiap individu Seperti rumah yang satu ini Desa rumah klasik, dua lantai Penasaran seperti apa data rumahnya? Tonton video ini sampai habis ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah bangunan yang megah dengan kemewahan yang timeless Dengan adanya pilar yang menjulang tinggi Buka jendela yang besar, bentuk ukiran dan pedimen Hingga penggunaan atap berbentuk kubah Dan, pilar berukuran besar ini Sering menjadi ikon yang menggabarkan kemewahan Pada hunian dengan nuansa klasik Serta pedimen khas rumah klasik Memberikan daya tarik sebagai titik fokus visual estetika Dan memberikan kesan monumental pada bangunan Keindahan dan nilai seni inilah yang memberikan aura eksklusif Yang sulit ditemukan pada gaya rumah lainnya Wah, elegan sekali ya! Keistimewaan rumah bergaya klasik Terlihat dari tampilan ekstironnya Yang megah Seperti ilmen apagar Sebagai pembatas area rumah Dan sarana keamanan Dengan ukuran ornamen yang menambah kesan eksklusif Pada hunian Area gerbang karpot Ini rancang dengan detail Sehingga menciptakan tampilan menawan Baik dari luar maupun dalam Wah, menawan sekali ya! Area karpot hadir Dengan ukuran 6,6 meter Yang muat untuk 2 unit mobil Di sisi kiri Kita akan menjumpai arah teras Dengan tanaman hias Yang disusun secara estetis Dan tersebar di sekitar bangunan Juga menambah pesona alami Yang menacupkan Di sini Juga terdapat sebuah gazebo Sebagai tempat untuk bersantai Dan menikmati suasana Yang ada Dari sini Kita bisa melihat Terdapat penggunaan batu alam Sebagai elemen dekoratif Untuk memwarnai dinding Dan memberikan keindahan Serta kesan elegan Pada rumah Perpaduan elemen vegetasi hijau Dengan batu alam Mempercandik tampilan eksterior Yang dapat menciptakan Suasana yang asri Dan menawan Wah, menarik sekali ya! Nah, sebelum masuk ke area dalam rumah Kita beralih Ke area samping kanan Tak hanya pada bagian fasadnya saja Kemewahan pada rumah Juga terpampang jelas Di area sisi kanan rumah Dengan keindahan Dan suasana yang menyenangkan Di sitap elemen Yang ada Area balkon pada area lantai 2 Dan ukiran railing Serta penerapan elemen batu paras Yang alami Kesan kemewahan Juga diperkuat Dengan adanya area kolam renang Sebagai area rekreasi Berukuran 7 x 3 meter Pada area lantai 1 Wah, menarik sekali ya! Kesegaran dihadirkan Dengan kesan tropis yang asri Dari elemen air Dan vegetasi yang menyejukkan Saksimil PC decking Pada area lantainya Serta area dinding Dengan ukiran Yang artistik Diberikan area bukaan Yang lebar Agar suasana kesegaran Dapat mengalir Kedalam rumah Nah, di sisinya Juga terdapat area musola Sebagai tempat beribadah Memiliki rumah Yang tentunya nyaman Dan sejuk Penerapan atap ubah Yang menampilkan Keindahan artistik Dengan karakter yang estetis Dan unik Serta memperkuat Kesan visual yang khas Dalam desain klasik Wah, menyenangkan sekali ya! Nah, sekarang kita beralih Ke area atas Bangunan bergaya klasik Benar inilai sendi yang tinggi Dengan dominasi warna putih Dilengkapi dengan Ornamen Bediment Dan pilar Yang mencolok Serta atap limasan Yang diterapkan Tampil estetik Elegen Megah Dan mewah Wah, cantik sekali ya! Gimana pendapat kalian? Sampai di bawah ya! Nah, sekarang saat kita masuk ke rumahnya yuk Let's go! Selain eksterioran yang menawan Interior rumah khasih pun Tak kalah elegan Seperti Ruang tamu ini Elemen aksen marmer Dengan aksen cermin Dan pencahian strip lamp Sebagai backdrop dindingnya Yang memberikan visual penyambut Dengan sosana Yang memukau Dan estetika kenyamanan Dari sofa bench Serta karpet Dengan corak unik Yang hangat Serta garis-garis molding Dengan lukisan dinding Yang juga memperkuat Puan sekemewahan Pada ruangan Wah, menik sekali ya! Beralih ke ruang selanjutnya Dan dibalah kita Di ruang keluarga Sebagai jantung rumah Sebuah ruang Yang menciptakan Maun bersantai Bersama keluarga Desain yang teraktif Dengan fasilitas pendukung Dari sofa bench Aretif yang menawan Dari penerapan Backdrop aksen marmer Dengan aksen cermin Dan fitur pilihan Nah, di sampingnya Diberikan bukaan yang lebar Yang mengarah ke arah kolam Untuk menghasil makan Bersantai bersama Wah, nyaman sekali ya! Nah, dibelakkan ruang keluarga Terdapat area tangga Sebagai penghubung Dan saluran akses Ke lantai atas Area tangga yang menawan Yang didesain melingkar Dengan labu gantung Yang otentik Wah, elegan sekali ya! Selanjutnya Kita beralih Ke ruang makan Nah, area ini Berhubungan upon space Dengan tata ruang dinamis Untuk mempermudah Aksesibilitas Antara ruangan Ruang makan ini Didesain nyaman Dengan labu gantung Dan area kaca cermin Yang instagramable Serta memberikan Kesan luas Pada ruangan Bergeser ke sisi kanan Kita akan menjumpai Area pantry Area ini hadir Dengan desain Dan layout yang efisien Dengan material proper Bucerana penyajian Baik sebelum Maupun setelah makan Dengan tampilan Yang variatif Wah, nyaman sekali ya! Nah, sekarang kita lihat kamar Ayo! Let's go! Dan inilah dia Kamar tidur utama Yang jadi tempat beristirahat Dan relaksasi Pemilik rumah Penerapan ilmen interior Perkultas tinggi Dengan proporsi yang harmonis Dan nyaman Area bukaan Yang ada di samping bed tidur Yang memberikan Kesan kesegaran Kedalam kamar Selain bed tidur Kamar ini Juga difasilitasi Dengan meja kerja yang proper Untuk sarana produktivitas Pemilik rumah Untuk maksimalkan Kenyamanan dalam ruang Diberikan RATV Sebagai sarana hiburan Tak hanya itu Kamar ini Juga difasilitasi Dengan area WIC Dan terdapat meja rias Serta area wardrobe Yang dinamis Untuk menyimpanku Leksitas Dan pakaian pemilik rumah Serta mempersahapkan diri Sebelum Ataupun setelah beraktifitas Tak hanya mengutamakan visual kemewahan Tapi juga fungsionalitas Yang seimbang Dengan adanya area bedroom Yang dinamis Dengan area wastovel Area closet Dan area shower Wah lengkap sekali Fasilitasnya Nah sekarang kita lihat Kamar anaknya Yuk Let's go Berukuran 5 Kalian 6 meter Didesain dengan nyaman Sehingga menciptakan dimensi ruang pribadi Yang indah Dan menyenangkan Untuk bersitirahat Sang anak Ruang tidur yang nyaman Dengan kreativitas Dari meja belajar Serta area TV Yang di disarana hiburan Dan lemah di penyimpanan Yang cukup besar Wah nyaman sekali ya Jangan berapa kalian Ramaikan kolom komentar ya Nah guys Sebenarnya sudah Cerita rumah mewah klasik Dua lantai ini ya Sebuah hunian yang mewah Dan nyaman Rumah ini Akan menjadi ruang terbaik Untuk mempaskan waktu bersama Terlalu kecinta Anda pun Dapat pelikian yang nyaman Dan indah seperti ini Ceritakan Kisah dan impi Anda Kepada kami ya Kami siap jadi bagian Untuk memujudkan rumah impian Anda Karena kami percaya Setiap orang Dapat mengujudkan rumah impiannya Follow akun sosial Di Sarsitek Untuk mendapatkan rumah Masih terkini Seperti sosial rumah Dari kami Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye